Wow, penuh misteri. Kenapa bisa semenakjubkan itu? Oh, kamu pikir saya membicarakan luar angkasa? Bukan, yang saya bicarakan adalah tubuhmu dan keajaiban di dalamnya. Setiap detik, ada 100 ribu reaksi kimia yang terjadi di otak besarmu itu. Bernapas, berkedip, menggerakkan otot, dan mengendalikan tubuh seperti boneka. Otakmu terus sibuk sepanjang waktu. Bagi mesin serumit itu, sebagian besar otak manusia terdiri dari air, sekitar 70%. Itu sebabnya, kekurangan air jauh lebih berbahaya ketimbang kekurangan makanan. Rata-rata orang menumbuhkan rambut sepanjang 965 km seumur hidup. Jarak itu setara dengan perjalanan dari New York ke Dayton, Ohio. Selaput pink yang ada di sudut dalam matamu adalah sisa adaptasi manusia. Dahulu, itu adalah kelopak mata pengedip ketiga. Banyak hewan masih memilikinya, seperti burung, reptil, dan kucing. Merinding juga merupakan bentuk adaptasi yang masih kita bawa. Merinding juga membantu manusia zaman dulu yang lebih berbulu agar tampak lebih besar dan menakutkan. Sama seperti bulu kucing yang berdiri saat dia perlu melindungi diri atau menakuti lawan. Kamu tidak bisa bersendawa di luar angkasa. Coba saja sendiri. Tidak bisa keluar angkasa. Ya sudah, percaya saja. Sendawa terjadi saat cairan berpisah dari gas di perut. Dan ini hanya terjadi karena adanya gravitasi. Jantung memompah darah dengan tekanan sangat tinggi sehingga bisa melontarkannya ke lantai empat sebuah gedung. Dan jantungmu hanya membutuhkan 45 detik untuk memompah darah ke seluruh tubuh dan kembali lagi. Jantung juga memompah sekitar 7.600 liter darah dalam sehari. Itu hampir sebanyak daya tampung truk pengaduk beton. Informasi melesat di dalam saraf dengan kecepatan sekitar 320 km per jam. Bergerak dari satu saraf ke saraf lain dalam hitungan mili detik. Itu sebabnya kamu bisa menarik tanganmu dengan cepat saat tak sengaja menyentuh wajan pizza panas itu. Otakmu punya 86 miliar sel saraf yang saling menyambung dan menciptakan 100 triliun koneksi. Sebagai perbandingan, galaksi bimah sakti kita menampung hanya sekitar 300 miliar bintang. Otot tercepat tubuh ada di mata. Sekejap mata setara dengan 1 persepuluh detik dan kamu melakukannya 20 ribu kali sehari. Rata-rata orang dewasa berkedip sekitar 15 kali semenit. Tapi bayi cuma melakukannya sekali atau dua kali dalam semenit. Para ilmuwan masih belum tahu penyebabnya. Yang penting, jangan menantang bayi manapun untuk adu melotot. Ada 250 ribu kelenjar keringat di kakimu yang menghasilkan sekitar 250 mililiter keringat dalam sehari. Apa kakimu bau? Mungkin sudah saatnya kamu cuci kaki. Jangan lupa pakai sabun. Indra penciuman anjing bisa 100 ribu kali lebih kuat dibanding manusia. Tapi tenang, kamu bisa membedakan 1 triliun aroma berbeda. Bau alami tubuh seseorang sangatlah unik, kecuali jika kamu punya saudara kembar. Setelah lahir, banyak bayi di dunia punya mata biru yang makin menggelap seiring waktu. Itu karena jumlah melanin, pigment yang memberi warna mata, rambut dan kulit diiris secara bertahap meningkat dalam beberapa tahun pertama. Bayi yang baru lahir melihat dunia dalam warna hitam putih dan terbalik. Kemampuan membedakan warna dan membalik gambar dikuasai seiring pertumbuhan. Mata bayi mungkin butuh waktu untuk selesai berfungsi penuh, tapi ukurannya hampir sama dengan mata orang dewasa. Hidung dan telingamu tidak pernah berhenti tumbuh sepanjang hidup. Menyedihkan memang, tapi benar. Meski kita punya dua lubang hidung, pada 85 persen orang, keduanya tidak bekerja bersamaan. Udara mengalir bergantian dari tiap lubang. Dan siklus hidung ini berubah sepanjang hari. Pipi memerah disebabkan oleh lonjakan adrenalin. Dan saat pipimu memerah, perutmu pun ikut memerah. Seumur hidupnya, satu orang bisa menghasilkan air liur yang cukup untuk mengisi dua kolam renang. Banjir iler. Lidah terdiri dari delapan otot yang saling beranyam. Strukturnya mirip tentakel gurita atau belalai gajah. Meski begitu, lidah bukanlah otot terkuat di tubuh manusia. Penyandang otot terkuat adalah otot rahang. Gigitan manusia setara dengan tekanan 90 kilogram. Tapi, ini masih jauh lebih kecil dibanding buaya dan hiu yang tekanannya bisa lebih dari 500 kilogram. Tapi, rahang kita masih lebih kuat dari piranha. Sama seperti sidik jari, sidik lidah atau cetakan lidah rupanya unik tiap-tiap orang. Selain manusia, tidak ada makhluk lain di bumi yang punya dagu. Bahkan, gorila dan simpanse tidak punya dagu seperti kita. Ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Tapi, tanpa dagu, di mana lagi kita bisa menumbuhkan jenggot? Omong-omong, apakah kamu pernah melihat beberapa laki-laki punya rambut coklat tapi jenggotnya merah? Itu karena dia punya satu gen MC1R. Kalau dia punya dua gen ini, semua rambutnya akan berwarna merah. Saat mendengarkan musik, jantungmu mulai berdetak selaras dengan irama lagu. Itu sebabnya, musik klasik dianggap baik untukmu karena membuat jantung berdetak lebih lambat dan menenangkan sarafmu. Tubuh manusia menampung panjang pembuluh darah yang cukup untuk melingkari bumi empat kali. Tanpa kelingking, kekuatan cengkramanmu akan berkurang setengahnya. Meski terlihat paling lemah, kelingking mungil ini yang menopang kekuatan seluruh tangan. Chromestasia adalah fenomena saat seseorang bisa mendengar suara sekaligus melihat warnanya. Banyak musisi terkenal telah mengalaminya. Kornea mata mendapatkan oksigen langsung dari udara karena tidak ada aliran darah ke sana. Kuku di tangan dominanmu tumbuh lebih cepat, dan kuku tangan tumbuh lebih cepat dibanding kuku kaki. Itu semua bergantung pada seberapa sering kamu menggunakannya. Makin sering, makin cepat tumbuh. Ujung jari manusia sangat sensitif, sehingga bisa merasakan kerutan di suatu benda meski cuma setebal 13 nanometer. Sebagai perbandingan, 1 nanometer sama dengan sepersejuta milimeter, dan 1 milimeter kira-kira sepanjang butiran pasir. Wow, sensitif sekali! Menurut penelitian terbaru, usus buntu ternyata ada gunanya. Para ilmuwan menemukan usus buntu menyimpan bakteri baik yang memberi efek positif bagi kekebalan tubuh. Sama seperti amandalmu, dan kamu tetap bisa hidup tanpa keduanya. Kerangka tubuh orang dewasa terdiri dari 206 tulang. Yang terkuat adalah tulang paha. Tulang paha bisa menopang 30 kali berat tubuh seseorang. Namun, kita semua lahir dengan 300 tulang. Beberapa di antaranya bergabung seiring bertambahnya usia, bahkan sampai masa dewasa awal. Jika seseorang menyentuh jari tengah kakimu saat matamu tertutup, kamu mungkin tidak bisa menebak jari mana yang disentuh. Cobalah dan tulis hasilnya di kolom komentar. Tanpa jempol kaki, berlari dan berjalan akan terasa sangat berat. Jempol kaki punya peran paling penting, karena ia menahan 40% berat tubuhmu. Jika kamu keluar angkasa, tubuhmu bisa meninggi 5 cm. Berkat tidak adanya gravitasi, piringan di antara ruas punggungmu melebar. Di bumi, gravitasi menahannya. Saat mendengarkan fakta ini, 50 ribu sel di tubuhmu berganti dengan yang baru. 7 oktiliun adalah jumlah atom rata-rata di tubuh orang dewasa. Itu setara 7 miliar-miliar atau 7 diikuti oleh 27 nol. Tomat punya 7 ribu gen lebih banyak dibanding manusia. Saya cuma mau menunjukkan, lebih banyak belum tentu lebih baik. Mungkin lebih berair? Ulat punya lebih banyak otot dibanding kita. Kita cuma punya 650, sementara ulat punya 4 ribu otot. Sekali lagi, angka hanyalah angka. Keringat manusia sebenarnya tidak berbau. Bakteri di kulitmu yang berinteraksi dengan keringatlah yang menghasilkan bau itu. Setiap orang punya jumlah sel lemak yang sama. Tidak peduli seberapa kurus atau gemuk kita. Sel-sel ini hanya membesar atau mengecil dan kamu tidak bisa menghilangkannya dengan diet dan olahraga. Jumlah rambut di tubuh manusia sama banyaknya dengan simpanse. Untungnya, sebagian besar rambut kita terlalu tipis untuk bisa terlihat. Meski begitu, punya rambut lebat alami rasanya akan lebih nyaman di musim hujan. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.